Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan dukungan penuhnya terhadap perang Rusia di Ukraina. Hal itu disampaikan Kim saat melakukan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Pyongyang pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pertemuan itu Kim menegaskan akan memberikan dukungannya untuk Rusia demi melindungi kedaulatan dan kepentingan negara tersebut. Dalam kesempatan yang sama Kim Jong-un berharap jika pertemuannya dengan Putin kali ini dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara dalam melawan sanksi dari Amerika Serikat. Kim menyebut pertemuan kali ini berada pada titik tertinggi sebagai fondasi persahabatan yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan hubungan antara Republik Korea dan Uni Soviet. Sementara itu kedatangan Putin ke Korea Utara sendiri adalah untuk membicarakan lebih dalam mengenai kerjasama erat. Untuk menghadapi sanksi dari luar, utamanya Amerika Serikat karena semakin meningkatnya konfrontasi Amerika Serikat dengan beberapa negara di dunia. Kunjungan ini juga terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran Amerika Serikat yang menyebut jika Pyongyang akan bekerjasama terkait persenjataan militer dengan Rusia. Dikabarkan Korea Utara akan memberikan amunisi kepada Rusia untuk operasi militer di Ukraina dengan meminta imbalan berupa bantuan ekonomi dan transfer teknologi yang lebih canggih. Terima kasih telah menonton!